Salam Warta KBTV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini tanggal 17 ya? Iya. Oktober 2020, saat itu kita kembali mencoba mengunjungi tempat-tempat kuliner khas yang biasa kami datangin, kami coba untuk menikmatinya. Semoga saja tempat ini menjadi referensi bagi Anda yang mungkin baru datang ke Batam atau memang sengaja liburan dengan keluarga di Kota Batam. Tempatnya kuliner ini cukup lama, tapi memang jarang juga orang tahu karena ini ciri khasnya masakannya padang. Seperti apa tempatnya dia berada di seraya atas. Yuk, cus. Ya, kita lagi berada di... memakan alam mandi. di seraya atas Batam ya. Kita lihat kenapa atas, karena dia berada di atas belahan antara. dan ini adalah pemandangan Kota Batam, kalau ke arah sana ke pembintang kota ya. Belakang kami ini Nagoya. di seraya atas. diiringin musik dan suara mobil dan mobil di pinggir hutan kita di hutan kita ya, ada bunyi ada bunyi apa ya pak? jangkrik mari makan enggak ada nasi goreng lagi ya? enggak, ada belut ada belut ya? belut, goreng kering tuh terus gitu aja tuh? enggak, sama ikan asin ikan asin enggak apa-apa tangkannya? ikan asin terus? terus ada belut, goreng, kering ini tongkol ya? ini standar kok? ini kan langsung digoreng ini dipesen, langsung digoreng kalau ini udah dimasak, udah dipagih kayak makanan padang gitu lah ini kuahnya ya? ini kuahnya ini udah lama ya? ini apa nih? cabi kayaknya jadi makan disini yang menarik itu pemandangan di belakang ya? gimana-gimana enak? enak, boleh loh ini cabainya kita coba ya ini loh, baru namanya cabai, ini cabai nah, coba makan cabai mentah, kan? cabai mentah pakai minyak ya? pakai minyak dan bawang ini enak ya? baru kali ini namanya kayak gini coba dimakan oke ikan hasilnya oh ini launya nggak ada ya? tapi ini hasilnya aja? hmm hmm wah enak, enak? hmm coba enak? oh iya 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 selanjutnya kita coba gue merekkan oh hmm hmm sama ini ya enak hmm 6 buah, 6 buah 6 buah tambah? hmm makan ini yang si kucur aja apa ya? air minyak gak ya? 6 buah lupa bawa tripek di daya yang butir itu ya? hmm ada tuh ntar aja, kubil lagi hmm iya uh, enak kah? enak? hmm hmm enak sambal enak enak ini enak kabih hijau mentah ini sasi bawang putih apa ada santan nggak? enggak tahu juga iya kalau mencoba kalau mencoba sambal enak itu atau tidak itu dengan tempur telur kalau telur pakai sambal pas rasanya enak hmm 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 gue bisa menambah telur ini em hmm ini ikannya bisa banyak iya coba ikan tongkol enak 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 tongkol ini habis itu habis itu kita ke sana guys ke Rujak ini habis makannya kita ke Rujak Rujak sebelah kami ya kita ke belah sana Rujak ya kita lanjutkan makannya di sini pondok ikan asin kita makan dalam mandi Cafe Resto nah ini kita dari sini bergerak bergeser ke Welcome to Rujak Batam di sini ini kita berada di sini Welcome to Rujak Batam sekarang kita coba makan sebelahnya Welcome to Rujak Batam boleh 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 oke oke di pojok sana Mentigo Resort besok kita ke sana ya bukan itu Mentigo mungkin Mentigo ada masjid ada gereja inilah Batam kalau di sana yang dengkong dan teman-teman lainnya dan kalau yang rukul sana itu ada Aquarina kawasan wisata pengembangan Aquarina nah di sana Batam Center itu hotel hotel Haris Resort dan kawan-kawannya teman-teman kok di situ juga oke ini tinggal ini namanya Bekong jadi dulu sebelum tumbuh padat seperti ini dulu daerah hitam hitam rawa yang perindahan dari masyarakat yang tinggal di Batu Ampar itu dipindah ke sini ini di Bekong Pembang besar ya luar biasa pertumbuhan batam dalam longkah 20 tahun kami di Batam udah nggak apa-apa aja lah ayo coba mah putihnya ya minumnya wah itu bagus nih mana rasanya? warna ruja ruja biasa? ruja buah eh nggak ada rancang ya iya balik coba masuk ha enak ya enak gigitan gigi yang pertama nya enak ya dua enak gigi ketiga terus terus terasa pedasnya ya minum minta ya terimakasih terimakasih anda telah menonton informasi dari Warta TV jika anda tertarik silahkan subscribe like komen answer tersesu terimakasih lengkapi masih men